Nah berhasil ya bisa kalian lihat Baiklah Assalamualaikum kembali lagi bersama saya Yudi Santosa Kali ini saya akan berbagi tutorial cara memberi nama di status bar HP Oppo ya Baiklah sebelum kita mulai silahkan kalian klik tombol subscribe dan loncengnya Untuk membantu agar channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi Terima kasih Baiklah langsung saja kita pergi ke file manager ya Karena saya sudah mendownloadnya InnoTV kalian bisa mencari di playstore Atau nanti saya sediakan linknya ada di deskripsi ya Baiklah langsung saja kita install aplikasinya InnoTV ya Kita klik pasang Kemudian kita klik buka Nah disini ada pengaturan ya kita aktifkan Kita ganti menjadi izinkan kemudian kembali Nah sudah terlihat ya kemudian kita bisa mengganti clock formatnya menjadi 24 jam Untuk Indonesia ya Setelah itu kalian bisa Customer career name Kalian bisa ketika nama kalian Nah seperti itu ya kemudian kalian klik ok Nah kalian bisa lihat di atas sini Sudah terlihat jelas kan Status bar nya ada nama Kalian sendiri Kemudian kalian bisa keluar Baiklah kemudian kita pergi ke pengaturan untuk mengaktifkan manajemen jendela apung ya Kalian klik keamanan Kemudian disini ada manajemen jendela apung Nah disini ada InnoTV kalian aktifkan ya Nah jadinya akan seperti ini Langsung tampil ya Kita bisa keluar Nah jadinya akan seperti ini Ada nama di samping sinyal ya Kalian bisa menggesernya Nah tampilannya akan seperti ini Nah berhasil ya Bisa kalian lihat Baiklah itulah tadi tutorial cara membuat nama di status bar HP OPPO Baiklah jangan lupa tekan like dan share jika bermanfaat Dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh